Salam, saudaraku bangsa dan setan air Hidup itu memang rumit, sulit, dan harus kita jalani Salam dari Martin Rai Dua Arti Rai Dua selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sekalipun dalam hidup kita Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Selamat menjahat berbuat kita semuas Dan selamat persekutu pada persekutuan ibadah pada bagian kita ini Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita akan belajar satu hewan yang dicatat dalam hidup kita Dimana hewan ini adalah hewan yang paling lemah menurut penjelasan dari Alkitab Seperti yang kemarin saya sudah jelaskan dari mana yang sebut Dan ini adalah termasuk juga yang pagi ini yang kita bahas adalah termasuk hewan yang paling kecil Tetapi memiliki satu keunikan dan memiliki satu ide-ide yang bagus Ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Nah saat ini kita akan belajar dalam Amsal Pasal 30 Amsal Pasal 30 ayat yang berikut dalam berkata begini Pelanduk bangsa yang lemah Tetapi yang membuat rumahnya di Bukit Babu Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya yakin hewan ini punya kecerdasan yang cukup bagus Kenapa saya katakan di media Hewan yang lemah bisa membuat rumahnya di atas Bukit Babu Nah ternyata Bapak Ibu karena dia tahu dia tidak kuat untuk berhadapan dengan hewan-hewan yang cukup kecang Atau hewan-hewan puas lainnya termasuk manusia Maka salah satu cara yang ia buat adalah ia membuat rumahnya di atas Bukit Babu Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Di atas Bukit Babu itu tempat yang paling nyaman bagi Pelanduk Tempat yang paling nyaman daripada Pelanduk tersebut Itu sebabnya dia membuat rumahnya di atas Bukit Babu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Konteks lain Mas Nur Daud juga berkata demikian bahwa Di dalam Mas Nur Pasal 104 ayat yang ke-18 Demikian firman Tuhan Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing budang Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi Pelanduk Nah tempat perlindungan bagi Pelanduk Jadi bukit-bukit batu itu tempat perlindungan bagi Pelanduk Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dalam konteks ayat ini Daud sedang mengumpamakan diri kita adalah Sekali lagi kita bukan binatang Pelanduk Bapak Ibu Dan kita bukan binatang simur Tetapi kita lebih berharga di mata Tuhan Lebih berharga di mata Tuhan Itulah sebabnya dia berkata kita ini serupa dengan Tuhan Segambar dengan Tuhan Nah Bapak Ibu barang yang segambar dengan Tuhan adalah orang yang kita yang disebut anak Tuhan Maka tempat perlindungan yang paling nyaman Mas Nur Daud berkatin demikian Di dalam Mas Nur Pasal 71 Ayat yang ketiga demikian firma Tuhan Jadilah bagiku kunung batu Tempat berteduh Kubu pertahanan Untuk menyelamatkan aku Sebab ekolau bukit batuku Dan pertahananku Jadi Tuhan adalah tempat yang paling nyaman Tempat untuk berteduh Tempat untuk bertahan Karena tiap yang menyelamatkan Dan bukit batu Diri Tuhan Nah pribadi Tuhan disebut bukit batu Tempat yang paling kokoh Tempat yang paling aman Untuk kita bertahan Tempat yang paling aman Tempat yang paling nyaman buat manusia Karena di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Yaitu bukit batu Tempat perlindungan bagi manusia Untuk menyelamatkan diri Dari ancaman-ancaman Untuk menyelamatkan diri Dari persoalan-persoalan hidup Maka tempat yang paling aman Adalah berlindung Di dalam Tuhan Sebab Tuhan adalah bukit batu Dan tempat pertahanan Bagi orang yang mengasih Tuhan Demikian firman Bapak Ibu Saya kira firman ini akan menjadi berkat Buat kita semua Yang mencintai Tuhan Dan Yesus Bagi dia segala puji Ormat dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!